Sederalun sejumlah anak muda dari berbagai komunitas menggelar malam puisi Aceh bertema Hujan Bulan Juni bertempat di rooftop cafe Banda Aceh Sabtu malam. Acara yang digelar secara outdoor ini mengusung konsep panggung ekspresi bebas sehingga siapapun yang datang boleh ikut tampil dan membacakan puisi. Menurut Ketua Pelaksana, Paul Laisa, acara ini rutin digelar setiap 3 bulan di tempat berbeda dengan tujuan untuk membangun kembali jiwa sastra di kalangan anak muda Aceh. Tujuan kami mengadakan malam puisi Aceh karena puisi adalah bagian dari sastra. Jadi kami ingin merikul bahwa puisi itu keren loh, puisi itu enggak old, enggak tua, enggak kuno. Mau puisi itu sebuah yang memang setiap orang bisa mengungkapkan undang-undangnya itu melalui puisi gitu. Kalau mereka tidak bisa berbicara secara langsung, mereka bisa mengicarakan dengan puisi-puisinya gitu. Atas komunitas yang terlibat di acara ini? Kalau untuk malam ini ada dari Taman Edukasi, ada dari Agam Indong Banda Aceh, ada juga dari Arisan Buku dan sebagainya. Harapannya dengan Anda? Harapan dengan Anda ini semoga anak-anak muda yang ada di Aceh, khususnya Banda Aceh gitu, dapat bersemangat dan dapat memberikan literasi yang baik kepada lingkungan dan sekitarnya. Dari Banda Aceh, Harisul Amal, Serambi On TV.